Wono Giri Kabupaten yang di tahun 2019 ini telah berusia 278 tahun memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya menuju kabupaten yang berkembang. Nama Wono yang berarti hutan dan Giri yang berarti gunung menunjukkan kondisi geografis kabupaten ini. Sejarah berdirinya Kabupaten Wono Giri tidak terlepas dari perjuangan Raden Masait atau lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyowo. Raden Masait merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayubulan yang wafat saat melahirkannya. Raden Masait lahir di Kartosuro hari Minggu Legi tanggal 8 April 1725. Memasuki usia 2 tahun, Raden Masait harus kehilangan ayah handanya karena dibuang dan diasingkan ke Tanah Ceylon atau Sri Lanka. Hal itu akibat ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Pati Danurejo. Akibatnya, Raden Masait mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya bangsawan Keraton. Raden Masait menghabiskan masa kecil bersama anak-anak abdi dalam lainnya. Sehingga hikmahnya, beliau paham betul kehidupan Kabulo Alit. Pada suatu saat terjadi perisiwa di dalam Keraton yang membuat Raden Masait kecewa, yaitu dikucilkannya beliau dari pergaulan dan garis keturunan Raja bersama pamannya Kiwiro Diwongso dan Raden Sutowijoyo yang mengalami nasib sama, mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya, bersepakat untuk keluar dari Keraton dan melakukan perlawanan terhadap Raja. Raden Masait bersama pengikutnya mulai mengembara dan mencari daerah yang aman untuk menyusun kekuatan. Raden Masait dan pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kekuatan dan mendirikan sebuah pemerintahan biarpun masih sangat sederhana. Perisiwa itu terjadi pada hari Rabu Kliwon, 19 Mei 1741. Pertemuan yang akhirnya membentuk Kabupaten Wonogiri tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Wonogiri. Terima kasih telah menonton!